Setelah sempat kabur keluar kota, Oknum Guru Ngaji pelaku pencabulan terhadap Santriwati di Kabupaten Cianjur ditangkap polisi. Pelaku pun mengakui perbuatannya. Ditangkap di wilayah Kabupaten Sukabumi, Oknum Guru Ngaji yang diduga pelaku pencabulan Santriwati ini langsung digiring ke ruang pemeriksaan unit PPA Satreskrim Pores Cianjur. MI terduga pelaku pencabulan ini sebelumnya sempat kabur ke rumah keluarganya setelah mengetahui para korbannya melapor ke pihak kepolisian. Dari hasil keterangan sementara, pelaku pun mengakui perbuatannya yang telah mencabuli Santriwati di tempat ia mengajar ngaji. Namun guna proses pendalaman, pelaku pun masih diperiksa di ruang unit PPA Satreskrim Pores Cianjur guna mengetahui jumlah keseluruhan yang menjadi korban atas aksi bejat pelaku. Sementara dari jumlah awal yang diduga ada 5 orang Santriwati yang menjadi korban pencabulan, kini baru 2 orang yang sudah melakukan pelaporan secara resmi kepada pihak kepolisian. Belum ada keterangan resmi terkait motif serta jumlah korban dari aksi pelaku, hingga kini kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh Okdum Guru Ngaji ini masih didalami oleh unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Pores Cianjur. Yang bersangkutan, melarikan diri di daerah Surabumi, kemudian Alhamdulillah anggota kami bisa menemukannya dan melakukan penangkapan. Sementara sekali, bagi pemilik selap. Ada dasar laporan. Dasar laporannya saat ini baru 2 laporan polisi menjadi korban. Korbannya di bawah umur? Dua-duanya di bawah umur. Sebelumnya, berdali pengobatan dan transfer ilmu lima santriwati yang masih di bawah umur diduga menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh terlapor MI Okdum Guru Ngaji di Kampung Ciparai Hilir, Desa Pesawahan Kecamatan Takoka Kabupaten Cianjur. Peristiwa ini terungkap setelah salah satu korbannya bercerita kepada keluarganya. Teterima atas apa yang dialami sang anak, orang tua korban yang didampingi oleh kuasa hukum langsung melaporkan dugaan pencabulan yang dilakukan terduga pelaku MI kepada pihak kepolisian.